yang kadang-kadang kalau belajar ayat-belajar hadis itu diplesetin itu maknanya dialihkan kemana itu penafsirannya gak begitu sama dengan orang yang mengatakan Rasulullah gak dijamin masuk surga dari mana pemahaman itu Wallahu'alam mungkin saya pribadi menganggap orang yang bersangkutan mengambil kesimpulan dari ucapan Nabi ada hadis itu memang jadi Nabi SAW mengatakan wa'lamu ketahuilah kata Nabi bahwa sesungguhnya tidak akan ada seorang pun di antara kali ini yang selamat dari neraka dan masuk surga hanya karena amal-amalnya semata gak ada yang masuk surga lalas dari neraka hanya karena amalnya semata sahabat bertanya wala'anta ya Rasulullah apakah demikian pula dirimu ya Rasulullah bahwa kau tidak akan selamat dari neraka dan masuk surga dengan amalmu Rasulullah menjawab na'am wala'ana begitu pula dengan aku apa kalimat yang diucap Nabi wala'ana itu mengisyaratkan bila tidak dijamin masuk surga jauh tidak begitu pemahaman hadis Nabi itu bukan itu menunjukkan sifat tawaduknya Rasulullah cuma kalau sahabat bertanya apakah engkau juga begitu ya Rasulullah tidak akan masuk surga dan selamat dan neraka hanya karena amal-amalmu kalau Rasulullah mengatakan ya lainlah aku kan Rasul ya pastilah masuk surga kira-kira kecil hati gak itu sahabat kenapa dia yang Rasul bukan aku yang Rasul pasti begitu tapi ketika Rasulullah mengatakan wala'ana begitu pula dengan aku sahabat semangat untuk beramal soleh itu jadi hadis itu tidak mengisyaratkan Rasulullah tidak dijamin masuk surga enggak dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w mengatakan atibabal jannati ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya nomor 12.420 al-imam al-arnauti mengatakan hari sini adalah sahih sanatnya berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh Imam Muslim hadis ini dari Anas bin Malik radiyallahu'an Nabi s.a.w bersabda atibabal jannati apa Rasulullah mengatakan atibabal jannati akulah orang yang pertama tiba di depan pintu syurga dan akulah yang meminta pintu syurga itu untuk dibuka kalau membaca seperti ini cukup dibenarkan enggak usah pakai perasaan oh kalau begitu awalnya masih ketutup ya pintu syurga itu ngapain sih kok repot-repot begitu terlalu cerdas kayaknya itu di bulan Ramadan pintu syurga dibuka pintu neraka ditutup apakah enggak Ramadan syurga ditutup pintunya kemudian neraka dibuka kenapa pikiran kita kok sejauh itu gitu loh kalau hadis itu sahih kita terima sebagai khobar tasdikuh fima akhbar membenarkan apa yang Rasulullah beritahukan bukan dirasionalisasikan terima kasih